Sete baru inget, ternyata Pak Junate Pak Rudi, papanya si Biang Kirok. Tuh kan Bu Sophia bener, itu Bapak Nyalang, iya kan? Bu Sophia ngaku aja deh sekarang. Gini aja lah, biar tidak ada fitnah dan tidak ada dusta di antara kita, lebih baik suara handphonenya di loudspeaker aja. Halo? Lah, eh Haikal, itu bener kan tuh suaranya Bapak Nyalang, kamu kan itu? Iya kan, bener kan? Nggak tahu, nggak jelas. Ini si anak pesantren, kuno atas temennya, padahal ke popisan sama urusan Sophia, atuh, aduh. Mengingat cuaca kita ini sedang ekstrim, ya, dan banyak jentik-jentik nyamuk. Jadi saya putuskan, yang harusnya besok itu libur, kita gunakan waktu tersebut untuk bersih-bersih pondok pesantren. Stop, stop deh. Bu Sophia kan disuruh buat saya buat ngacau-ngacau pesantren, kenapa sibuk ngurusin res koker? Eh, bu, buat saya butuh gerak cepat ya. Kalau sampai ibu main-main, saya pastikan hidup ibu nggak akan tenang. Ini pas, baru ditinggal sebentar, nggak ada yang jaga. Eh, kok ya udah ada mata-mata yang ngintai? Emang ini maya anak buah si Tati, ya? Pada, nggak pada tahu sopan santun sama orang tua begini, eh? Dasar ya kamu, nanti awas ya, saya laporin kamu sama Kiai. Kok Bu Sophia mau lapor sama Pak Kiai? Yaudah, laporin aja orang aku bener, kok nggak salah? Kalau gitu mah, Sophia laporin sama Kiai, ya. Awas kamu. Kalau nggak ada kepentingan, nggak boleh masuk pesantren. Udah pulang aja sana. Suh, suh, suh. Iya, iya, iya. Suh, iya. Awas, Ju. Udah usah masuk. Iya. Iya, nyamuk-nyamuk. Antum kudu isnat. Ciek dua tigur. Ambo rambu. Pembasti camuk. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ayo rasain nyamuknya mati semuanya yuk ayo bang yuk keringan-keringan panu bang masker terlalu lazif kok jadi banyak kelembung sabun pamuklis kenapa yang keluar kelembung sabun bukan nasib ade mande rahmat cie dua tigo api koseportan pertamu yuk coba anak coba lagi ya iya iya ambo juga mau coba lagi hahaha mat keluar air sabun keluar air belombong sabun makanya kelembung sabun kamu cie kerjaan curiga sama saya pasti ini dedikannya si Tati ya iya mati mati kok jadi kocak gini ya man ya hahaha iya fi betul eh tapi fi kasihmu tega tuh liat tuh pada kepleset gitu fi belum lagi kita ketahuan sama usat musa aduh udah cemen banget sih ah katerlaki tajam oh dech mande Ya, bijinya udah jadi. Ya Allah, kasihan banget ini anak. Semoga Sobri kagak ngapa-ngapa. Bo jadi inget banget ini yang mahal marhum anakmu. Kal, positi kenapa tuh, Kal? Ya, sakit itu Sobri. Ya, waktunya kita harus trot Sobri. Bukan positi. Ya, juga sih. Sobri, cepet sembuh. Ketuain kok, biar cepet sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, gimana? Assalamualaikum. Akhirnya. Eh, Pak Dokter. Dok-Dok, ini yang sakit nih Dok. Tolong diperiksa Dok. Iya. Tolong ya Dok. Baik, saya periksa. Pak Dokter mau ngapain, ha? Mau disutik? Enggak, enggak. Ini cetoskop. Bukan sutikan ya. Oh, iya. Jangan disutik ya Pak Dokter ya. Iya. Gimana? Gimana kondisinya Sobri? Apa bener dia kena demam berdarah? Memang enggak ada apa sekejala pertama demam berdarah, Bu. Karena panasnya yang naik turun, Bu. Tapi terlalu dini untuk disumpulkan. Karena kalau demam berdarah kan biasanya 2-3 hari itu demamnya enggak turun-turun, Bu. Disertai dengan sakit kepala, letih, sakit dikster bola mata. Terus ada juga nyari sendi, nyari otot. Terus ada juga nafsu makannya berkurang, Bu. Disertai dengan mual muntah. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk memastikan lagi, lebih baik kita cek darah di laboratoriumnya, Bu. Oh! Ngeri! Kata si buku, harap itu dan serem ternaliku. Bener! Mezi! Mezi! Ha? Ewok! Tapi nggak disuntikan, ha? Enggak, enggak. Tenang aja. Cuma diambil darahnya saja. Kalo diambil darah kan disuntik juga. Bagaimana kalo sementara ini, Sobri dirawat di sini aja. Nanti kalo ada apa-apa, langsung kami bawa ke rumah sakit, Pak Dokter. Bisa, Bu. Bisa kita rawat di pesantren. Cuma harus dimoni. Ini ada resep, Bu. Untuk menambah trombosit dan vitamin untuk menambah stamina. Terima kasih, Pak Dokter. Saya permisi dulu. Siap, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Ulala! Ih! Banyak lebong sabun! Hahaha! Asik, jadi inget jaman es, Nek. Hehehe. Hah? Ulala! Sebentar, sebentar, sebentar. Kok jadi banyak gelembung sabun kayak gini, ya? Ini kan lagi fogging. Harusnya asapnya dong bertebaran di mana-mana. Bukannya gelembung sabun. Pasti ada sesuatu, nih. Mana sih? Pasti ada sesuatu, nih. Ada sih, Kel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ngapain pada ngedeprok di bawah? Kayak orang piknik di puncak aja. Gatoh! Gatoh! Ulala! Afwan min alafu, Paustad. Ini, kita kan mau fogging. Tapi yang keluar bukan asap. Malah gelembung sabun. Iya, Paustad. Nah itu! Saya juga heran, itu. Kok fogging keluarnya gelembung sabun? Apakah ini fogging jaman now? Mungkin, maybe. Hehehe. Eh, coba selain sini-sini. Ramat-ramat sini, fogging. Ada yang gak beres, nih. Aduh, Vi. Tuh, kan bener apa kata ku kan, Vi. Abis, abis. Aduh, udah sih tenang. Orang umus juga gak tahu, tuh. Ini ngapain lagi pake mau nembak-nembak, Sophia? Hah? Ulala. Bu Sob jangan suuzon, Bu Sob. Saya itu lagi ngecek. Kenapa fogging ini bisa keluar gelembung sabun? Uh, sebentar, sebentar, sebentar. Lagian Bu Sob ini kan warga kampung luar. Ngapain ada di pesantren? Eh, jangan sembarangan, ya. Eh, Paustad, denger, ya. Ini pesantren, Teh, ada di daerah kampung Ciribut. Hah? Sophia, Teh, warga kampung Ciribut. Oh, iya, 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 iya. Hmm, lagian Sophia ke sini, Teh, sekalian mau ngawasin. Ngawasin apa, Ayo? Ayo, kan? Ada niatan jahat pasti nih, Paustad, nih. Ayo, aku aja, Bu Sob, Ya. Apa yang coba ke sini, Ayo? Eh, iya, 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 mau ngawasin kamu, Atika. Hah? Karena kamu Teh suka pitnah. Kamu Teh suka nuduh, Sophia, ya? Enggak, enggak. Makanya Sophia mau ngawasin kamu, mau laporin itu sama Pak Kiai. Tapi karena saya sekarang badannya pada sakit, pada encok. Tidak, enggak, 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 enggak. Bodoh amat. Ayo. Mendingan saya pulang aja, ah. Eh, Bu Sob, ya. Kok Bu Sob mau pulang nggak jadi lapor ke Pak Kiai-nya? Saya lagi pusing sekarang, Ma. Badannya lagi pada sakit, pada encok. Ini manis manggil tukang urut, ya lo. Yaudah, kalau Bu Sob mau pulang. Pak Mukulis, jali keamanan. Siap, Pak Ustadz. Tolong antar Bu Sob, ya, sampai ke depan jurang. Ah, ke depan gerbang, Pak Ustadz. Ceplosan mulu. Siap. Allah Akbar. Aduh, ribet amat hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ada-ada aja sih di pondong nih. Tapi ini gimana caranya ya? Coba kamu pegang. Saya mau mikir sebentar. Ulala. Orang yang saya suruh ngambil poging di gudang, itu Wawan sama Hanafi. Wawan Harapan! Lowongan kerja. Administrasi part time. Alhamdulillah. Ini nih yang Pudin butuhin. Lowongan kerja. Yes! Pudin mau ngelamar di sini nih. Eh, administrasi apaan sih? Ah, yang penting Pudin ngelamar dulu aja. Ya Allah, telepon. Gak ada yang ngelamar lagi. Purin bawa. Itu kan ketawanya muklis. Ih, amit amit, amit amit. Terjadi item dong. Bukannya tolak gitu ya. Eh, muklis. Ah, dateng-dateng angitin aja. Rahmat, rahmat jatuh. Pak Muklis, lepasin apa itu kalengnya. Oh, yang deman deh Pak Ustadz. Lihat Pak Ustadz. Elam super. Super sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, Pak Ustadz. Aduh, apa? Cie, dua, tiga. Tiga, dua. Sikurah satu, Pak Ustadz. Tiga. Ambo sudah mengantarkan Uni Sepia ke depan jurang, Pak Ustadz. Depan gerbang. Iya, lupa, Ambo. Apa lagi tugas Ambo, Pak Ustadz? Gini-gini, Pak Muklis. Iya. Dilihat nih. Cairan sabunnya sebanyak ini. Hah? Gimana mau nyala? Sekarang saya minta, Pak Muklis, tolong beliin cairan fogging ya. Terus habis ini, masukin ke dalam foggingnya. Siap! Siap, siap. Maaf, Pak Ustadz. Namun security kalau diperintah sama atasan kan bilang, Siap, Pak Ustadz. Gitu jawabannya. Permisi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, 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 Aduh. Cie, cie, cie. Abang adek, gendongan. Hah? Iduh kisah mau. Peluk-peluk tetap habis bukan, Mat? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita menuangkan cairan fogging ke dalam alat fogging, saya mau kasih ini nih. Supaya kita tidak terkontaminasi oleh asap fogging ini, pakai ini nih. Oh. Siap! Oh, buak banget. Siap. Nanti dipakai, supaya nafas kita tetap sehat. Siap. Terus nanti pemetaan untuk fogging itu di seluruh koridor pesantren dari sini sampai ke pojok, sampai belakang, sampai ujung. Jangan lupa, tempat-tempat yang disinyalir menjadi sarang nyamuk juga disemprot. Termasuk mulutnya Pak Mukhlis. Ah. Emang mulut kamu sarang nyamuk, Pak Ustadz? Laba-laba. Pak Ustadz bisa aja. Ayo, isiin. Siap. Amu udah ngerti, Pak Ustadz. Nggak ngerti? Iya. Ya Allah ya Robi. Malu-maluin aja. Nih. Eh, bantu li. Cepat kerajuannya, Pak Ustadz. Iya. Jangan lama-lama kalau kerja itu. Gue coba. Siap, siap. Tadi ke sini. Siap, Pak Mukhlis. Silasalah, Pak Mukhlis. Laju tutus. Salah nyamuk juga tuh. Kaling jadi gini. Pak Mukhlis. Antum-antum minggir semua. Nanti yang ada antum-antum yang istedih bukan nyamuknya. Jangan! 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 Anda! 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 Aduh! Fi, aku takut ketahuan Ustaz Musa deh. Kalau ketahuan kan udah pasti kita dihukum Fi. Ya nggak akan ketahuan kalau nggak ada yang kasih tau. Ya dim aja gitu, tenang aja di sini. Orang Ustaz Musa lagi sibuk tuh. Tuh, tuh. Di mana-mana pasti dia nih. Pasih bakal lupa. Yakin kamu Fi? Yakin lah. Nah Fi kok. Kayak ada suara yang kesini Fi. Kamu denger nggak? Enggak. Tapi kok berkabut ya? Iya. Tapi kabutnya nih, baunya beda ya Fi ya? Bapada. Kayak bau. Fogging Fi! Jangan dia sebi! Aduh! Aduh! Ini nggak bisa nafas! Fi, turun. Aduh, Fi. Kamu lewat mana Fi? Di sini! Di sini! Wah, demen banget. Terlalu! Aduh! Aduh! Gimana sih penyakit-penyakitnya? Aduh! Lihat, lihat, lihat dong. Aduh! 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 Kamu sih nggak setau! Apa Ustaz? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Eh, kalian ini kebangetan ya. Udah ganti fogging, pakai air sabun. Ngilang lagi, ngumpet lagi. Lari dari tanggung jawab. Maaf kalian ini. Untuk itu, sekarang kalian berdua ikut saya. Saya akan kasih hadiah spesial. Apa Ustaz? Hukuman! Aduh! 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 Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Satriwati! Ngepele cukup sampai sini aja. Sisanya akan diteruskan oleh Wawan dan Hanafi. Nah, tolong kalian kasih tau sama santriwati yang lain. Kalian bisa bersih-bersih yang lain di tempat yang lain. Oh, jadi ini tuh gara-gara kalian. Aku tadi tuh sampe jatuh glendeng-glendeng di sini. Dasar nih! Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, jadinya dong. Aduh! Aduh! Gak sengaja. Sengaja diterusin. Nah, Wawan dan Hanafi, abis selesai ngepele di area sini, lanjutkan ke semua lorong pondok pesantren sampai belakang. Hah? Jadi cuma mahluk sekecil nyamuk, itu udah gigit Sobri yang sakit. Iya, Kak. Tapi, kenapa gitu? Kata si mbakku, aku kayak puiwol tenang. Kenapa ya? Sobri gue masih digigit pertama kali. Apa karena... Sobri bandol lagi? Aduh! Sobri kan bandol. Aduh! Itu kita terus. Eh, Haika, Ismail alias Hais. Kalian semua pada belum tau ya, apa penyebabnya? Hah? Belum tau? Let's go ikutin. Oh, Lukman Tumben pinternya. Tumben masih inget. Ini dia! Kebanyakan, sampahnya gak keliatan kan? Nah, makanya ini penyebabnya. Semuanya. Ini penyebabnya Sobri loh. Itu namanya. Sungguh, amazing. Amazing! Hmm... Gara-gara Sobri malus buang sampah pada tempatnya. Terus Sobri buang sampah sembarangan. Terus ada nyamuk DPD. Eh, habis itu gigit dia. Dari DPD! Hmm... Kau bersih itu kan supaya cenderbata ini. Hmm... Jadi kita harus bersihin. Gak boleh tetepan yang kotor. Kita bersihin biar gak ada penyakit lagi. Siap? Penyakit tubuh? Penyakit? HPD! Eh, DPD! Ya, yuk! Kita bersihin bareng-bareng! Ayo! 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 Waduh! Ada nyamuk! Ay! 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 Ay ah.. Ay! Ayo! Ay-ah.. Ay... Ay.. Ay! Ay... Kenapa-kenapa kok pada lari-lari kayak gitu Di sana ada nyamuk Rupa-rupanya nyamuk nyamuk Naka itu sudah mulai menyerah Hati-hati bahwa nyamuk itu Dapat menyebar dalam radius 100 meter Dan ingat juga Raja Nabrun aja Digigit sama satu ekor nyamuk Mati Apalagi kalau nyamuknya banyak Ular lah Ustaz, bentar nih Raja Nabrun aja digigit satu nyamuk aja Udah mati Apalagi Sobri Digigit banyak nyamuk Astagfirullah Astagfirullah Sebentar, sebentar, sebentar Kok ngomongnya Sobri emang, Sobri kenapa emang? Sobri masuk UKS Gara-gara digigit nyamuk teman berdarah Ustaz Indah lillahi wa illahi wajah Sobri ke nyamuk teman berdarah Hih Bener-bener nih nyamuk ya Sudah meresahkan seisi pondok pesantren Kun Anta Kita gak boleh tinggal dia belum? Hah? Pasukan Kun Anta Siap! Kami jagoran Kun Anta Siap membasmi nyamuk teman berdarah Ustaz Musa, Ustaz Musa Kita ini memang nyamuk Tugas kita itu menggigit darah manusia dan menghisapnya Betul gak teman-teman? Betul! Eh, yang salah itu Kalian nih nyamuk teman berdarah Kalau udah nginggit manusia tuh gak cuma pentol aja akibatnya Tapi bisa mengakibatkan kritis Bahkan meninggal dunia itu Betul gak? Betul! Betul! Tuh! Tuh! Itu mah kaliannya aja yang lemah Masa baru didigit sekali aja Udah sakit Makanya banyak-banyak tuh minum obat nyamuk Obat nyamuk dimakan Teler dong Gimana sih? Anak-anak para sentriwa sekalian Sepertinya Sekarang waktunya kita untuk perang Jadi langsung aja kita Serang! Pasukan nyamuk siap! Yuk! Akses! Akses! Mana katanya mau balas dendam Kok gak kena-kena sih? Aduh susah banget sih 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 Nyamuknya susah banget mau di kalahin Asepin aja pamuklis Serahkan sama amu Waduh Ada rembo dateng Seraaa Seraa Serau Laksas Alhamdulillah Ustadz Jangan kasih itu nyamuk nafas lagi Karena itu nyamuk Udah bikin belokban gila Jadi subri Tenang, tenang Pokoknya mulai saat ini kita komitmen untuk menjaga lingkungan supaya ber-sih, ya. Alhamdulillah. Eh, Ustazah nih, datang tadi jemput, pulang tadi antar nih. Ya Allah, Pak Ustazah yang baik itu yang tantun. Emangnya Ustazah itu dia nangis. Biangnya. Alhamdulillah. Iya, maksud saya, saya mau tanya Ustazah. Sobri, gimana kabarnya, Sobri? Oh, saya itu setiap hari ketemu sama Pak Ustazah saya yang baik dan santu, selalu dalam keadaan sehat, walau biar. Yang ditanya Sobri. 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 Kalau Ustazah apa, saya percaya selalu sehat dan sumbur. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.